Al-Fatihah 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 ayyuhaladzina amanu tubuh tubuh ila Allahi tubuh ila Allahi tawbatan nasuhah asa rabbukum ayyuhkafir ankum sayyiatikum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar yawma la yuhzi Allahun nabiyya yawma la yuhzi Allahun nabiyya waladzina amanu maah waladzina amanu maah nuruhum yas'a nuruhum yas'a bayna aydiyhim bayna aydiyhim wabi aymanihim wabi aymanihim yakuluna rabbana yakuluna rabbana atmim lana nurana atmim lana nurana waghfir lana waghfir lana innaka ala innaka ala kulli syai'in qadir kulli syai'in qadir silahkan baik pemirsa ketika kita punya kesalahan ketika kita punya keadaan yang membuat kita menjadi susah ketika kita punya kesulitan permasalahan hidup kita cenderung tidak mencari penyebab itu dari dalam dari kita kita mencari dari luar oh saya lagi dizolimin nih lagi dimusuhin lagi banyak musuh masa saya dituduh menggelapin duit kantor saya coba saya sekian lama menjaga diri saya dari perbuatan gitu-gitu eh kalau sekarang saya menjadi ada fitnah nah semakin saudara mencari ke luar diri saudara biasanya saudara tidak akan ketemu pertobelumnya itu apa tidak akan ketemu sayi'atikumnya apa kalau tidak mampu ketemu penyebabnya apa gak bakal ada jawabannya apalagi saudara lari ini ke orang bukan tubuh ilau lhohi bukan balik ke Allah saudara lari ke orang saudara minta bantuan lawyer misalkan boleh sih sebagai ikhtiar pengacara misalkan tapi sepanjang penyebabnya yang utama kenapa saudara didepak dari kantor kenapa saudara dimusuhin oleh kantor kenapa saudara ading menzolimin saudara tidak mengerti penyebabnya apa maka bisa jadi saudara lolos dari kasus yang satu masuk ke kasus yang kedua saya ingin mengatakan kepada saudara semua yang pertama siapa tahu ada kesalahan kita ke Allah siapa tahu ada kesalahan kita ke manusia yang lain siapa tahu ternyata kita yang menzolimin Allah selama ini gitu loh ketika kita dizolimin sama orang lain kita teriak-teriak teriak-teriak gitu kita dizolimin ya orang lain menzolimin tapi gila kita menzolimin Allah kita gak pernah sadar apa coba menzolimin Allah yang udah ketahuan mah ya Allah manggil kita gak dateng Allah memandangkan azan lewat para muadzin kita gak dateng itu zolim loh Mbak Allah sama yang ngasih kuping siapa kita enak aja nyangka orang zolim zolim padahal kita yang zolim sama Allah akhirnya Allah hadirkan musuh-musuh itu buat kita lalu merasalah kita dizolimin orang lalu bukan itu adalah akibat buruk perbuatan buruk kita kepada Allah kita pakai mata yang bukan pada tempatnya buka internet porno buka situs porno melihat haib orang kemudian kita melihat kejelekan orang keburukan orang loh anda zolim gak sama Allah zolim mau dikasih mata sama Allah kok malah mengkhianati Allah Allah ngasih mata buat apa coba buat ngelihat ada yang susah no bantu buat bersyukur oh nih mata Allah subhanallah begitu indahnya langit buka indahnya alam ini subhanallah ada yang kesulitan kita bantu blablabla eh kita dikasih mata zolim sama Allah nastaghfirullahaladzim saya pun berisik pada Allah jika sudah menjalimi Allah dari apa yang sudah Allah berikan dalam tubuh saya ini nah kalau kita menjalimi Allah punya dosa kepada Allah belum cerita tetap sepuluh dosa besar belum nih maka gitu loh koreksinya lebih kesini dulu mbok si anak muda ini jangan mikir kenapa dan kenapa tapi mikirin sholat saya gimana nama Quran seperti apa boleh dibilang sama saya urusan kantor jangan dipikirin dulu aja biar aja dulu serahkan aja kasusnya sama yang ahlinya kalau memang udah jadi ranah hukum misalkan saudara konsen aja keperbaikan diri perbaikan ibadah saudara ceklah kesalahan-kesalahan saudara sama Allah itu apa kalau udah ketemu Allah mengundang percaya gak kamu kalau aku bisa mengembalikan lagi semuanya seperti keadaan semula percaya gak kamu kalau Allah bisa nutup kesalahan kamu kalau pun ada bener-bener kesalahan misalkan si anak muda ini bener-bener terlibat di kasus korupsi misalkan kan ada orang-orang tidak bisa menolak karena ada pimpinannya ada apa kalaupun bener-bener kesalahan Allah nawarin mau gak aku tutup itu semuanya syaratnya satu saudara syaratnya satu apa syaratnya saudara percaya dulu nih aman saudara percaya bahwa Allah bisa kemudian mengubah itu semua lalu Allah memberi syarat syaratnya adalah tubuh ilah Allahi taubatan nasuhah berhenti kamu dari seluruh perbuatan dosa-dosa kamu baik itu ke Allah langsung atau kepada manusia setelah kita menghasabah diri dosa kita kepada Allah apa biasanya ini manusia langsung ketemu dosa sama Allah sabrak-abrak ini kita tuh gampang nyari dosa orang ke kita tapi nyari dosa kita ke Allah itu gak bisa padahal tiap hari kita memberi cacat kepada perut kita dengan harta haram itu kan menzolimin Allah nah ketika Allah bilang kamu tidak dizolimin sama aku kalian menzolimin diri kamu sendiri kenapa harta haram kok dimasukin ke badan akhirnya badan jadi rusak Allah mengajak kita semua tubuh kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat jangan taubat sambal kalau ini terjadi maka kalian akan dihapus dosanya lalu akan dimasukkan kembali ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan tentang taubat menarik karena nanti kita akan bicara juga tentang sepuluh dosa besar barat Allah insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini bismillahirrahmanirrahim pemirsa kembali lagi ke acara kita ini perkara tentang taubat subhanallah ini memang memang bukan perkara yang apa ya harus dianggap enteng gitu oh itu kan taubat buat pezina enggak ternyata setelah kita selidiki diri kita dosa kita begitu banyak dosa kita begitu banyak jadi sesungguhnya ketika kehidupan kita batuk-batuk bayaran anak mulai telat bayaran kontrakan mulai telat harusnya itu adalah tanda gitu loh itu tanda nanti pelan-pelan kita akan pelajari gitu ya ayat demi ayatnya gitu ada misalkan di surah asajedah walanudhikan nahum inal azabila adena dunal azabila akbari lalu mirjau aku timpakan buat kamu semua DP gitu loh ditongger dikit cekrek gitu disentil gitu supaya apa lalu mirjion supaya kalian tuh kembali takut menggak keburu kembali kayak anak muda ini nih kalau dia ngadakan perlawanan gitu makin dibebesin tadinya kantor cuman bilang kantor tuh cuman pengen dia keluar gitu loh karena gak adain perlawanan ternyata duitnya kalah mau di kantor akhirnya dia masuk menyara misal tadinya kantor cuman ngincer udah kamu keluar aja lah ternyata dia gak ngerti di posisi kesalahan dia apa dia gecek terus babab dia lawan terus saya jujur babab ayah semakin ditendam babab jeng baru dia kemudian di dalam penjara sholat ngaji iya bagus sih gitu nah disini nih kita konsen nih siapa tau ada kesalahan kita kepada Allah dan sesungguhnya kita akhirnya insab iya bener banyak banget kesalahan kita sama pagi-pagi tuh ya bukan kita syukurin bangun tidur mikirin dunia itu aja udah dosa sama Allah kan pagi-pagi bangun udah mikirin dunia mikirin hari ini ada rapat sama ini rapat tapi sama Allah gak dipikirin pagi tuh ada duha udah duha belum malam bablas tidur bus itu tidur bablas sampe subuh itu dosa juga gak terima kasih sama yang udah ngasih malam itu kan kalau dikumpulin jadi dosa juga usah tuntah hajut mah perbuatan sunnah kalau sunnah itu kalau enteng gak ngentengin kalau enteng ngentengin niat kagak bangun malam minta doa kagak supaya bisa bangun malam itu namanya ngentengin kalau ngentengin kira-kira gimana gini dah aneh kasih tau mente ilustrasi bos ente janjian mente aneh kasih tau ya aneh bakal lewat rumah ente ntar kalau memang sempet aneh mampir tiba-tiba bos ente bukan cuma sempet memang mampir sengaja mampir tiba-tiba ente cuma buka jendela doang oh ada si bos tutup dan gak keluar-keluar atau malah si bos ngetuk pintu sup sup i'm here saya udah disini loh sup aneh your boss nih aneh bos ente ente gak buka pintu terus apa kata ente lagi tidur ntar aja sih besok pagi itu kan kita sama Allah gitu Allah janjian sama ente kan wuminan leili fatahajat bihi nafila telaka tengah malam bangun aku dateng loh fatahajat laka fatahajat bihi nafila telaka bangun tambahin 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 bangun nanti kalau kamu nambahin aku tambahin lagi niskiku kepada kamu tapi apa yang terjadi kita tarik selimut ustaz gak pakai selimut nutiker doang udah makin miskin harusnya makin bener tahajudnya ini udah miskin tahajudnya malah malas ya malah akhirnya ya begitulah yang terjadi insyaallah ya pembicaraan tentang taubat ini subhanallah pamirsa saya mengadakan mengadakan belajar bareng ya belajar bareng saya judulnya hidup bersama quran ini kegiatan offline nya kegiatan off air kalau ini kan on air ya ini kegiatan off air nya wisata tian tv ini diselenggarakan di semua cabang pppa dan pesantren darul quran di semua cabang pppa dan pesantren darul quran ini untuk pemanasan sodara yang berangkat ke gbk tanggal 30 maret ya 2013 besot jadi buat sodara yang punya waktu ya silahkan ikut belajar bareng wisuk mansur hidup bersama quran diadakan setiap hari di seluruh cabang pppa dan pesantren darul quran di semua di seluruh tanah air ada di cikarang ada di lampung ada di celegon ada di di Jakarta ada di tanggerang ada di beberapa daerah yang lain tinggal ikut sini terus informasinya bisa dilihat di www.yusukmansur.com atau di wisatahati wisatahati.com saya mengundang sodara-sodara semua untuk ikut belajar bareng wisuk mansur hidup bersama quran sebagai pemanasan ke acara gelora bung karno senayan tanggal 30 Maret tahun 2013 ini mudah-mudahan sodara menyempatkan hadir dikasih riski oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama hidup bersama quran setiap hari baik kita berdoa ya di ujung kita punya segmen ini kepada Allah dengan sama-sama istighfar bareng istighfar saja bareng astagfirullah al-azim ayo silahkan astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim deep ya deep deep inside benar-benar dari dalam dosa-dosa kita apa gitu ya kepada Allah belum ke manusia kalau dulu astagfirullah al-azim ayo astagfirullah al-azim natubu ilaih natubu ilaih astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim ya Allah kau saksikan hamba-hamba muslim astagfirullah di pagihan dan mereka bertobat kepadamu ya Allah jika mereka punya keburukan jika mereka punya keburukan dan jika mereka terlempar dari kesenangan dunia apalagi nanti di akhirat di dunia aja udah terlempar dari kesenangan dunia yang kau ridhoi yang kau berkaitkan banyak kesenangan dunia yang tidak kau ridhoi maka kalau mereka banyak keburukan yang udah terlempar dari dunia lalu hari ini mereka sudah engkau dengar bertobat astagfirullah al-azim menutubu ilaih mudah-mudahan mereka engkau rubah engkau tutup kesalahannya dan engkau masukkan lagi ke dalam surga mu ya Allah wasallallahu alaihi sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil amani sampai ketemu pemirsa besok ya insyaallah ada dokter kamil dokter rasa dan tabarok yazid dan zainah yang akan bicara juga tentang tawbah keluarga yang diride Allah subhanahu wa ta'ala yang anak-anaknya itu semua penghafal Quran sejak umur 3 tahun setengah mudah-mudahan dengan melihat mereka saudara semua bisa menjadi penghafal Quran seperti mereka juga amin ya Allah sampai ketemu di acara belajar bareng subhancur hidup bersama Quran namun dan Allah merahmati kita semua wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti saya bilang kepada saudara-saudara semua insyaallah pada dokter kamil dan 3 anaknya tabarok yazid dan zainah yang akan bersama-sama kita membahas tentang persoalan taubat insyaallah besok dia akan hadir berturut-turut bersama saudara semua pesan saya ketika saudara nanti melihat tabarok yazid dan zainah atau mungkin cuma tabarok dan yazid saja ketika saudara nanti melihat mereka semua berdoa lah kepada Allah supaya bisa punya anak-anak menghafal Quran seperti tabarok dan yazid subhanallah adalah sebuah keberuntungan buat Indonesia kedatangan dokter kamil tabarok yazid zainah dan keluarganya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bersama-sama mereka semua ikut menghafalkan Quran baik kita lanjut ke episode kedua tentang taubat at-taubat sekarang bagian yang kedua Allah memanggil mereka semua yang percaya ya ayol adzina aman kalau kalian percaya aku bisa memperbaiki keadaan kalian kalau kalian percaya aku bisa memperbaiki kehidupan kalian kalau kalian percaya aku bisa memperbaiki rumah tangga kalian kalau kalian percaya aku bisa membalikan lagi sosana dulu kalian tidak berhutang sekarang berhutang pengen tidak berhutang kembali Kalau kalian percaya aku bisa menghadirkan kembali anak kepada kalian semua Setelah porak-porandanya rumah tangga Kalau kalian percaya aku bisa membangunkan lagi kantor kalian Setelah aku hancurkan kantor kalian Kalau kalian percaya bahwa kalian tidak akan benar-benar kena masalah Kena persoalan, punya kesulitan Kalau kalian percaya, ayo ala amat, juga kalian percaya Allah menawarkan, Allah menawarkan jalannya apa Tubuh ila Allahi Tubuh ila Allahi Bertobatlah back to Allah SWT Tubuh ila Allahi Tawbatan nasuha Dengan sebenar-benarnya pertobatan Inilah yang Allah tawarkan Allah tidak menyuruh kalian fix your problem By yourself No, no Allah tidak menyuruh saudara memperbaiki diri saudara Tidak Allah menawarkan, I offer to you all If you believe me I can fix your problem I can fix your ahwal Keadaan kalian semua Saya bisa memperbaiki Saya bisa mengembalikan I will make you money much again Lebih banyak lagi daripada sebelumnya Dan before Daripada sebelumnya I can build I can rebuild Saya bisa kembali membangunkan buat kalian semua Dibina yang jadi Dengan gedung yang baru Mari kita sudah belajar belum bawa money situation you had bed bed situation Anda punya persoalan empat pokoknya situasinya lagi jelek gelap vidul umat sampai kalau ada lemnya keceroha sampai ketika Allah bilang saking gelap yang masalah kalian tuh seperti berganda-ganda gitu gelapnya kalian dimusuhin punya banyak sekali musuh di zolimin pantem Mungkin minal mazlum dari orang-orang di zolimin tapi enggak sadar ternyata kita zalam tu nafsi zalam nanuf anfu sana kita sudah menzolimi diri kita sendiri bakal maka Allah Nabi Allah Adam alaihissalat wassalam Rabbana zalamna anfu sana kita nggak tahu kalau ternyata kita yang sudah menzolimi diri kita sendiri karena itu Allah tidak meminta kamu usahalah supaya duit kamu banyak lagi kalau tidak minta eh rumah tangga kamu pengen kamu perbaiki oke kamu berpengar diperbaiki ah sudah repot you cannot Allah bilang you cannot you cannot fix your life I can if you believe please tubuh ilallah kita ternyata disuruh taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala percis juga sebagaimana yang Allah bilang di dalam Qurannya suratul Baqarah ya ayyuhaladzina ma'aman usta'inu ista'inu bissoberi wassalah Allah bilang sini kamu sholat kamu doa kamu sabar kamu sholat doa sabar doa sholat doa sabar doa sholat doa sabar doa sabar doa sabar doa sabar life nanti aku yang akan memperbaiki hidupmu utang ngosin mikirin ngosin pikirin Insya Allah doa melin hehehe eh tinggal nggak mikirin utang doa melin tapi Allah yang ngafer Allah yang ngafer lagi dimarahin lagi dimaki-maki kamu tiba-tiba datang laki-laki Allah menghadirkan seorang laki-laki lagi kepada dia orang ini bertamu dengerin temennya lagi dimarahin keluar semua kebon binatang tapi setelah orang itu bilang awas ya saya akan masukin kamu ke polisi let's infolish ayo kita ke polisi urat kalau kamu besok eh ternyata tamu yang satu ini apa kata tamu yang satu ini Oke berada let me pay your debt biar saya yang bayarkan hutang anda subhanallah paginya kita bertobat-tobat dari zina-tobat dari terkussalah terkul ma'asi kita semua terkussalah mintarkis salah kemudian apa setelah taubat ya kita meninggalkan terkul ma'asi kita meninggalkan kemudian ma'asiya baru pagi bertobat pertolongan Allah udah dapet eh berada let me pay your problem ini dia ya ayo ladhina amanu tubuh ilau lai taubatan nasuhah asa ayu kafiro asa ayu kafiro angkum sayatikum enak kau sama Allah itu ente yang berbuat oleh nyelesaikan enak 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 yang enak enak ini enggak mau pun suruh tobat eh susah suruh balik ke masjid suruh buka Quran ninggalin zina mulai lagi berpuasa ha bersedekah susah abad sih taubat ya itu kenapa karena syaitan masih ada di dalam diri saudara semua jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang berikut ini bismillahirrahmanirrahim pemirsa selamat kembali lagi ke acara wisata hatihan tv buat saudara-saudara yang kepengen hidup bersama Quran kita mengadakan pelatihan ya mengadakan off air acara wisata hatihan tv ini kan on air kita bikin off air acaranya hidup bersama Quran diselenggarakan di semua cabang-cabang wisata hati PPPA di seluruh tanah air kurang lebih ada sepuluh cabang lah bisa dilihat di www.yusukmasur.com atau di www.wisata hati.com saudara bisa ikut kesana investasinya 500 ribu rupiah mudah-mudahan saudara ini sebagai juga apa namanya persiapan menunjuk gelora bongkarno senayan insyaallah saya pengen saudara mulai dari pagi sampai pagi hidupnya bersama Quran ta'i subil Quran wa ta'i subal Quran hidup mudah bersama Al-Quran Assalamualaikum insyaallah baik kita baca dulu baca ulang lagi surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-8 a'udhu billahi minash shaytani rwajim ya ayuhal leshin amanu tuubu tuubu ilallah taubata nasuhah ayah Viceh bergeraya ayah 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 Terima kasih. 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 Ada kalahnya saudara dibiarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dibiarkan oleh, dibiarkan lagi. Terima kasih. 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 bersama Doktor Kamil ya di segmen tiga nanti penuh kita bicara doa saja Doktor Kamil ada Tabarok ada Yazid Insya Allah bersama kita mana nata haddath anid taubah kita akan bicara tentang taubah yang mana-mana setelah berikut ini silakan Alhamdulillah pemirsa kita ini enaknya kita bertuan Allah itu apa coba Allah lima pengampuan itu dia saudara lihat ayat nanti Quran surah Azumar ayat 50 354 kita baca ini mudah-mudahan sebagai doa kita kepada Allah agar kita punya dosa diampuni kita minta Ridho nya kita minta maafnya kita minta kemudian kasih sayang Allah SWT agar tidak ada dosa-dosa kita yang tidak dikumpulin agar tidak ada dosa kita kata yang dikumpulin Allah kemudian kita dihancurkan disana jangan kalau bisa kita sudah diampunin Qobla Mamatina sebelum kita meninggal dunia Qobla Mautina sebelum kita punya kematian itu datang insya Allah pemirsa lihat teksnya yang ada di layar anda A'udhu بالله من الشيطan الرجيم Qul ya abadihya الذin asrafu ala anfusihim la teqnatu min rahmati Allah Qul ya abadihya الذin asrafu ala anfusihim la teqnatu min rahmati Allah Qul ya abadihya Allah ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli min qabli an yaktiyakumul azabu summalatun suru sodankallahul azim Allah memperingatkan kepada kita semua pertobatlah kalian dan menyerahlah surrender give up udah ya nggak bisa diperbaiki mau dipain lagi urusan Allah aja udah ada sama hadasa jadilah apa yang terjadi kira-kira begitu sedangkan kita tahu kalau kita sudah kemudian tawakal Allah nanti Allah yang akan benerin semuanya Allah mengingatkan kita semua min qabli sebelum apa ya yaktiyakumul azabu sebelum datang adab itu pada kalian semua summalatun suruhun kita nggak bisa lagi ditolong kalau saat ini saudara masih bisa melihat wisata Tiantave itu masih bisa ditolong apapun apapun problem anda urusan anda masalah anda apapun insya Allah karena kita masih hidup ada juga yang mau hidup Allah yang akan memberesin semuanya percayalah aminubillah dia bisa memperbaiki urusan kita semua Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Allah menurut ayat yang tadi kami baca di surat Zuma menjadi doa kami kepadamu ya Allah agar kau senantiasa memberikan kesempatan buat kami bertobat wa sallallahu alaihi dan kau terima perbuatan kami kau terima pertobatan kami Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Insya Allah kita berbahagia di episode besok kita akan ketemu dengan dokter kami Tabarok dan Yazid subhanallah menyenangkan sekali ketika nanti melihat mereka berdua bertiga kita doa kepada Allah agar anak-anak kita kami selihim seperti mereka semua Insya Allah yang belum tahu informasi tentang pelatihan hidup bersama Quran all day with Quran buka www.wisatati.com dan www.yusufmansur.com cari tahu ya setiap hari kita akan bikin pelatihan ini di semua cabang-cabang PPPA terdekat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh